Nama saya Abdullah Faisal, tapi biasa dipanggil Sarijan sejak kuliah. Warung kopi saya, Sarijan Kofi, selalu penuh pelanggan selama 7 hari, seminggu, dan 24 jam setiap harinya. Kopi bubuk hasil racikan kami tersebar tidak hanya di kota Malang, tapi juga di kota-kota sekitar Malang hingga Bali. Kopi yang dikiling hingga seharus debu menjadi andalan kami. Apa yang saya capai saat ini bukanlah tanpa perjuangan. Saya memulainya dari nol. Berawal dari warung tenda di depan stasiun Malang, yang kemudian harus tergusur karena pembangunan taman kota, istri tercinta yang saya nikahi sejak lulus kuliah pun mengalami keguguran karena kelelahan harus berdagang setiap malamnya. Padahal saat itu kopi Sarijan sudah cukup dikenal, paling tidak oleh orang-orang di sekitar stasiun Malang. Selama 3 bulan setelah itu, saya hidup menggelandang, kerja serabutan demi bisa menghidupi istri. Hidup sangat berat, tapi kami tetap bertekad untuk tidak akan meminta bantuan orang tua. Istri yang saya panggil dengan nama cinta adalah sumber inspirasi untuk terus berjuang hidup. Demi cinta, saya nekat mencari pinjaman dari teman-teman kuliah untuk bisa membayar uang muka di sebuah ruko yang saya ingin pakai untuk kembali perjualan kopi. Sebagai modal perjualan, saya juga nekat menggadekan semua sisa harta yang saya punya. Alhamdulillah, semua kenekatan saya membahakan hasil seperti sampai sekarang. Saya berani nekat karena saya punya tekad. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang menjadi manfaat bagi manusia lainnya. Minimal saya bertekad berusaha membaikkan istri dan orang kelas saya. Perjalanan usaha kami seperti cita rasa kopi yang pahit, pewait, tapi kayak dengan cerita dan inspirasi. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kamu semua. Punya perjalanan inspirasi yang ingin dibagi, klik www.suryanation.id sekarang. Terima kasih telah menonton!